Intro Bagus, tapi catatan di kami lengkap tentang bantuan Bapak itu benar. Iya, nanti ini kan nyebar, cuman catatannya gak ada. Kami berharap semua bantuan Bapak tercatat di tim gugus pusat ini, di Kabupaten. Sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial atau CSR di Kabupaten Sambas, perusahaan Kebun Sawit PT. Mulia Indah dan PT. Sarana Esa Cita serahkan bantuan sembako untuk masyarakat dalam rangka penciptahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 pada Kamis 2 April 2020. Bantuan tersebut diserahkan kepada tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Sambas dan diterima langsung secara simbolis oleh Bupati Sambas Haji Adbah Romin Suhaili Al-Ksyemha dengan didampingi Kadis DPM PTSP Kabupaten Sambas, Yuliansah SEMM, bertempat di posko terpadu gugus tugas Aula Kantor Bupati Kabupaten Sambas. Ada pun bantuan yang diberikan berpami instan, susu kaleng, dan minyak goreng untuk selanjutnya dialokasikan kepada masyarakat Kabupaten Sambas yang membutuhkan akibat dampak COVID-19. Bupati Sambas Haji Adbah Romin Suhaili Al-Ksyemha mengatakan bahwa bantuan yang masuk ini akan secepatnya diserahkan kepada masyarakat melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Sambas. Adbah berharap agar hal ini dapat menjadi contoh kepada perusahaan lain untuk melakukan hal yang sama berbagi dengan masyarakat. Di sela-sela penyerahan bantuan, Adbah juga berdiskusi dengan humas perusahaan tentang karyawan perusahaan, terutama perhatian terhadap karyawan dalam upaya penanganan COVID-19. Di akhir acara dilakukan penanda tanganan berita acara serah terima antara humas perusahaan dan Bupati Sambas. Irath Kuin, Buka Bupaten Sambas melaporkan.